Intro Halo selamat pagi Sobat Sehat, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentu tetap menjaga protokol kesehatan. Jumpa kembali di program Mayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Sobat Sehat, virus corona ternyata tidak hanya menyerang sistem pernafasan saja, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan jiwa pada pasien COVID-19. Bagaimana gejala dan cara mencegahnya? Nanti kita akan membahasnya dengan dokter, spesialis kedokteran jiwa. Tapi sebelumnya, kita mulai dulu Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, gejala psikotik disebutkan sebagai salah satu gejala terbaru pasien COVID-19. Seperti apa gejalanya? Kita simak informasi berikut ini. Sobat Sehat, pasien COVID-19 yang telah sembuh belakangan memiliki gejala yang tidak biasa. Bahkan diantaranya, mengalami psikosis atau gejala psikotik parah. Sebuah tinjauan penelitian yang diterbitkan dalam Anals of Neurology pada Oktober lalu, menemukan lebih dari 80 persen pasien virus corona yang dirawat di rumah sakit, mengalami beberapa gejala neurologis. Salah satunya, yakni gejala psikotik. Beberapa ciri gejala psikotik yang bisa dialami pasien COVID-19 diantaranya adalah halusinasi, yaitu mendengar suara-suara aneh yang tak nyata dan tidak diketahui sumbernya. Lalu delusi. Hal ini terjadi saat seorang memiliki persepsi terhadap suatu hal yang tidak sesuai kenyataan. Lalu gangguan perilaku, seperti kesulitan untuk tidur dan makan atau sulit melakukan hal yang mudah dilakukan. Dan yang terakhir, perubahan mood yang berlebihan. Dikutip dari laman kompas.com, sebuah penelitian yang terbit pada November lalu, menemukan bahwa satu dari lima orang terpapar COVID-19 menerima diagnosis kejiwaan dalam tiga bulan setelahnya. Dan lebih mengejutkan lagi, satu dari empat orang yang didiagnosa tidak pernah memiliki riwayat masalah kesehatan mental sebelum terinfeksi COVID-19. Dalam laman IFL Science disebutkan, sebuah studi kasus dari seorang perempuan berusia 55 tahun di Inggris mengalami gejala psikotik yang terus-menerus setelah terinfeksi COVID-19. Sebelumnya, dia tidak memiliki riwayat penyakit mental. Namun setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan keluar dari rumah sakit, beberapa hari kemudian, dia masuk rumah sakit lagi karena menunjukkan perilaku tidak biasa seperti orang bingung. Hingga 52 hari gejala tersebut dinyatakan hilang pada dirinya. Selain itu, penelitian juga menyebutkan bahwa dari 153 orang pasien COVID-19 lainnya yang dirawat di Inggris, ditemukan 10 pasien di antaranya memiliki psikosis onset baru setelah terinfeksi COVID-19. Tidak hanya di Inggris, sejumlah dokter di seluruh dunia juga melaporkan hal yang sama. Sejumlah kecil pasien COVID-19 yang tak memiliki riwayat gangguan mental justru mengalami gejala psikotik parah beberapa pekan setelah tertular. Dan sebagian besar kasus psikosis post-COVID melibatkan orang-orang yang berusia 30 hingga 50-an. Meskipun para ahli medis memperkirakan bahwa disfungsi psikiatri yang ekstrim seperti gejala psikotik hanya akan mempengaruhi sebagian kecil pasien, tetapi kasus-kasus psikosis dianggap sebagai contoh bahwa penyakit COVID-19 dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fungsi otak. Nah Sobat Sehat, tidak hanya gangguan penapasan dan juga pada indera pengecap, gangguan psikotik juga bisa mengintai pasien COVID-19. Usai jeda, kita akan membahas lebih detail mengenai gejala psikotik dengan dokter spesialis kedokteran jiwa. Tetap di Ayo Sehat! Kembali lagi di Ayo Sehat, seperti janji saya tadi sudah bersama saya seorang psikiater, dokter Danardi Sosro Sumiharjo. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana dok keadaannya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Dokter, ini sebelumnya kita kan di tengah pandemi, kita harus tetap menjaga jarak dan juga tentu protokol kesehatan dengan menggunakan facial. Tentu dokter sudah melakukan repetus juga dok? Sudah, sudah repetus juga, PCR juga ya. Mantap, PCR juga. Oke dokter, mungkin ini kan sekarang pandemi COVID-19, pasien COVID-19 masih terbilang cukup banyak untuk penambahannya juga, tapi muncul lagi gejala baru, gejala psikotik. Mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana ini gejala psikotik? Ya betul, jadi saya juga membaca di media atau juga di jurnal bahwa di Amerika dan juga di London itu ada laporan beberapa teman kami psikotik di sana bahwa merawat pasien COVID itu disertai dengan gejala psikotik. Tapi perlu juga saya sampaikan dulu bahwa pemahaman di psikotik itu ada dua, apakah itu yang sifatnya organik disebabkan oleh penyakit lain atau kondisi-kondisi fisik seseorang atau psikotik yang fungsional. Kalau kondisi fungsional itu murni dari masalah kejiwaan, masalah mentalnya. Oke, berarti itu sendiri berarti ya? Ya, itu berarti sendiri. Nah kalau yang dilaporkan ini mereka itu melakukan pengobatan pada pasien-pasien COVID dan kemudian menyampaikan bahwa terjadi beberapa gejala psikotik seperti tadi disebutkan ada halusinasi, ada dilusi, ada perilaku yang gelisah atau juga mood yang naik turun tidak stabil secara luar biasa. Itu memang tanda-tanda psikotik yang lazim kita temukan. Dan itu bisa didapatkan pada psikotik yang sifatnya organik atau psikotik yang fungsional. Lebih jauh lagi bahwa menyampaikan ada halusinasi dengar, ada halusinasi penglihatan, kemudian juga ada dilusi atau kita menyebutnya dengan kata waham, waham kejar, merasa bahwa keluarganya dikejar-kejar polisi, keluarganya akan dibunuh. Tapi pada kenyataannya tidak? Pada kenyataannya tidak. Jadi kalau gangguan dilusi atau gangguan waham itu adalah suatu keyakinan yang tidak rasional, keyakinan yang sebenarnya tidak nyata tapi si penderita itu sulit sekali atau katakanlah tidak bisa untuk disampaikan kenyataannya bahwa diberikan data yang valid, data yang real, dia tidak bisa menerima. Dan memang itulah gangguannya. Kalau halusinasi, halusinasi itu persepsi pikir, itu dikaitkan dengan panca indera kita. Jadi ada halusinasi dengar, halusinasi penglihatan, halusinasi penciuman, pengencapan, dan halusinasi perabaan takdir. Pada kulit berarti ya? Pada kulit. Nah kalau yang banyak dilaporkan itu halusinasi visual atau halusinasi penglihatan, itu lebih mengarahkan bahwa itu psikosisnya organik. Oke. Tapi kalau pada psikosis yang fungsional itu lebih banyak kejalanan biasanya halusinasinya pendengaran. Oke baik-baik. Nah sebenarnya untuk korelasi dari pasien COVID-19 dengan gejala psikotik ini seperti apa sih dok? Ya memang ini kan masih baru ya. Jadi yang dilaporkan barangkali baru secara klinisnya saja. Bahwa mereka kebetulan menemukan atau merawat pasien COVID-19, kok muncul gejala psikotik. Tentu ini perlu lagi pendalaman bahwa apakah itu penyakit yang berbeda, terpisah, atau penyakit yang saling mempengaruhi. Kalau saling mempengaruhi tentu bisa apakah ini ada suatu peradangan atau sitokin yang membeludak atau ada suatu infeksi ketika ada demam, ada panas yang tinggi, itu bisa menimbulkan psikotik organik dan muncul halusinasi sangat bisa. Tapi kalau secara subyektif atau seseorang lebih ke arah masalah pressernya, masalah stresornya, bahwa seseorang yang didianosis COVID itu merupakan suatu tekanan yang besar, merupakan suatu stresor yang berat, itu bisa memicu untuk gangguan halusinasi yang sifatnya murni. Rasa takut yang berlebihan. Rasa takut berlebihan dan tadi menjadi dirasional. Oke, nah dok, ini kan saya mempunyai data, nanti akan saya munculkan di layar tengah, ini adalah gejala psikotik pasien COVID-19. Ini ada halusinasi, delusi, gangguan perilaku, mood sering berubah. Nah ini sebenarnya yang empat paling wajar dirasakan atau terjadi pada pasien COVID-19, dok, betul? Betul, betul. Empat ini adalah gejala yang utama atau gejala yang paling sering ditemukan pada orang-orang dengan gangguan psikotik, benar ini? Baik, baik, baik. Tapi sebenarnya dok, ini kan mungkin seperti tadi dokter bilang, apakah ini bawaan? Atau mungkin saat dia sudah terkena menjadi suggest, menjadi rasa takut yang terlalu berlebih. Tapi umumnya, bagi sebuah artikel mengatakan bahwa beberapa pasien ini tidak memiliki riwayat kejiwaan. Tapi setelah ternyata di-diagnosis terpapar COVID-19, pemicunya itu bagaimana dok? Ya kalau dari sebelum terkena COVID itu tidak ada riwayat gangguan kesehatan, gangguan kesehatan jiwa terutama, dan kemudian ketika bersamaan, berdekatan dengan diagnosis kena COVID, kemudian juga diagnosis psikotik, maka itu mengindikasikan bahwa ada hubungan erat antara gangguan psikotik dengan terinfeksi COVID. Tentu itu nanti perlu suatu penelitian lebih lanjut bahwa hubungannya bagaimana? Apakah COVID dulu, atau mungkin begitu dia di-diagnosis, atau ketakutan saat pandemi itu sudah ada kecemasan yang berlebihan. Mana yang lebih dulu itu harus dilakukan penelitian panjang. Oke, baik. Nah, kan biasanya ini terjadi kalau mungkin sudah mulai adanya perubahan perilaku dok. Mungkin ada tanda-tanda yang mungkin paling wajar ya, kan gejala. Tanda-tanda mungkin seseorang sudah mulai masuk ke arah, ada gejala-gejala ini mungkin seperti menarik diri, dari keluarganya, bagaimana? Betul, betul. Jadi, gangguan psikiatri, gangguan kesetan jiwa itu paling awal biasanya apakah ada kecemasan, ada ketakutan, tapi itu sifatnya berlebih. Kemudian sulit tidur, ada sulit makan, kemudian menarik diri, mengisolasi diri, menarik diri. Itu biasanya gejala-gejala awal. Nah, kalau lebih lanjut bisa akan menjadi ke arah psikotik, atau mungkin bisa cemas, bisa depresi. Oke, baik-baik. Nah, dok, ini kan sebelum akhirnya ditemukan ada gejala baru, gejala psikotik, sebelumnya ada lagi, namanya delirium, dok. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan gejala psikotik? Kalau delirium itu biasanya dikaitkan dengan panas yang tinggi, dikaitkan dengan demam, dikaitkan dengan infeksi biasanya. Dalam situasi terkena infeksi, terkena demam yang tinggi, maka kesadaran ini menjadi sangat berubah. Dan itulah kondisi delirium. Dan pada kondisi delirium, sangat mungkin ditemukan halusinasi atau dilusi. Oh, berarti berhubungan dengan gejala psikotik? Iya, tapi bahwa munculnya halusinasi dilusi karena infeksi, karena demam yang tinggi tadi. Itu sangat mungkin berdekatan, ya. Sangat mungkin berdekatan, oke. Nah, bicara soal halusinasi, dok, mungkin. Ini sesuatu yang apakah sudah pasti terjadi karena tekanan? Mungkin kalau seandainya seperti yang artikel mengatakan bahwa selesai menjadi pasien COVID-19, pulang. Ternyata masih ada rasa takut dihantui mungkin oleh suster atau dokter atau mungkin obat, dok. Ini bagaimana sih? Iya, jadi kita melihatnya begini bahwa tadi bahwa apakah psikotik dengan COVID-19 ini berdiri sendiri? Atau saya melihatnya bahwa psikotik ini sekunder karena COVID. Kalau psikotik, gejala psikotik halusinasi dilusi ini sekunder karena psikotik, eh karena COVID. Maka ketika COVID-nya ini meredah, COVID-nya ini sudah mungkin dinyatakan PCR-nya negatif, dan gejala klinisnya menurun, ini harusnya menurun. Oke. Tetapi kalau kemudian bahwa yang dilaporkan, yang di Inggris itu bahwa gejala ini sebenarnya sudah membaik, sudah di rumah, tapi ini gejala psikotik kok masih? Ini artinya rasanya menjadi ini tidak ada hubungannya. Atau bisa juga bahwa ini pemicu riwayat sebelumnya, jadi pemantik aja ini. Oh pemantik. Sebenarnya pemicunya itu ada apa ya dok biasanya? Kalau untuk psikotik ini ya. Yang halusinasi sama dilusi dok? Ya, kalau halusinasi dilusi itu apakah karena seseorang mengalami depresi berat, ataukah seseorang itu mengalami kekacauan proses pikir yang berat, atau bisa juga kena drugs karena menggunakan narkotika psikotropika itu bisa. Oke baik, baik, baik. Berarti emang bawaannya seperti trauma juga ya berarti dok ya? Bisa, bisa. Tapi itu tentu kalau murni masalah di kesehatan jiwa, tentu harus sifatnya berat. Baik, baik. Nah, bagaimana sih dok sebenarnya cara untuk mengobatinya? Nah, tapi jangan dijawab dulu dok. Kita jawab nanti kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Sobat sehat, jangan beranjak dulu. Tetap di Ayah Sehat, usai jeda. Masih di Ayah Sehat bersama saya, Dr. Danar. Mari kita lanjutkan perbincangan kita tadi dok. Ini masalah soal pengobatan, atau bagaimana kita cara mengobati gejala dari psikotik. Karena kan tadi sempat dikatakan ada yang berbeda mungkin. Bagaimana saat kita sudah turun gejala pasien COVID-nya, gejala psikotiknya ikut turun. Tetapi dokter juga mengatakan ada yang gejala COVID-nya turun, tapi ternyata gejala psikotiknya naik. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, jadi kalau di dalam, kita menyebutnya tata laksana ya. Dalam tata laksana di psikiatri itu, bisa dengan pemberian obat, bisa dengan secara individu diberikan konseling, pendampingan, psikoterapi, atau terapi perilaku. Bisa juga terapi keluarga, karena kalau masalah kesehatan jiwa itu rasanya menjadi masalah di dalam suatu keluarga. Nah, bisa juga salah satu hanya diberikan, bisa juga kombinasi satu dua, bisa juga kombinasi tiga-tiga yang kita berikan. Tapi bahwa bagaimana kita memilih tata laksana, bagaimana kita memilih pengobatan yang tepat adalah kita mencari, tadi bahwa antara gangguan psikotik dengan gejala COVID-nya ini berbarengan atau tidak, atau mana yang primer, mana yang sekunder, atau benar-benar terpisah. Kalau tadi digambarkan bahwa COVID-lah yang menimbulkan psikotik, maka ketika kita terapi COVID-nya, maka ini relatif juga akan menurun. Meskipun juga, mungkin meskipun sekunder, kita bisa juga berikan pengobatan, bisa juga berikan pendampingan, itu bisa saja kita lakukan. Tapi kita melihat bahwa yang primer tentu yang didulukan, kita lakukan pengobatan. Tapi kalau kita tadi mendapatkan informasi bahwa COVID-nya sudah meredah, gejala klinis COVID-nya sudah menurun. Tapi kok gejala psikotik masih tinggi? Malah naik. Artinya bahwa sangat mungkin ini ada penyebab lain. Apakah ada trauma masa lalu, ada trauma keluarga, ada yang meninggal. Nah artinya bahwa treatment-nya di sini akan berbeda dengan treatment yang pertama yang ada sebab agi primer sekunder tadi. Oke, berarti ada tiga ya? Nah bisa juga dengan pengobatan, obat diberikan, diberikan pendampingan. Pendampingan. Oh berarti ada tiga, berarti pemberian obat, pendampingan secara individu. Pendampingan individu, sama pendampingan keluarga. Pendampingan keluarga, oke baik. Sebenarnya kalau untuk, ini kan ada tiga dok, untuk prosesnya setiap, kita bilang terapi berarti ya dok ya. Untuk dari setiap terapi ini, apakah ada waktu tertentu dok? Mungkin kalau untuk terapi individu berapa lama? Oh iya, tentu sangat berkaitan dengan levelnya ya. Kalau obat biasanya juga dengan dosis, bahwa kalau ringan ya dosisnya ringan saja. Kalau sedang yang dosisnya lebih besar, kalau berat tentunya tentu akan lebih tinggi. Juga kita biasanya kalau pemberian obat itu, tiap tiga hari bisa kita kena evaluasi. Kalau kejalan yang sudah menurun, ya dosisnya bisa kita turunkan. Nah pendampingan ini ya, idealnya kalau pasien itu rawat inap, ya setiap hari kita kunjungi. Tapi kalau pasien itu rawat jalan, mungkin apakah tiap tiga hari, empat hari kita minta kembali, atau satu minggu, itu tergantung kebutuhan. Atau juga misalnya saya menghadapi pasien rawat jalan itu, saya memberikan nomor HP. Barangkali bahwa kalau merasa seminggu itu terlalu lama datang, ya silahkan datang nanti tiga hari. Baik, baik. Berarti secara berkala ini harus lapor istilahnya ya? Jadi pendampingan itu harus berkali-kali, berulang kali. Katakanlah pasien yang kita rawat dalam dua minggu, barangkali bisa tiga, empat, lima kali ketemu. Oke, baik. Nah dokter, ini kan di tengah pandemi ini tidak menutup kemungkinan kondisi isolasi mandiri. Kita harus sendiri, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin bertemu dengan keluarga saja susah, karena kita sedang terpapar COVID-19. Di dalam ruangan, sempit. Apakah ini akan meningkatkan risiko gejala psikotik, dok? Kalau itu ada istilah sekarang yang namanya sindroma cabin fever ya. Memang benar bahwa seseorang itu, karena manusia ini pada dasarnya manusia yang sosial, manusia yang dinamis. Di dalam ruang yang sempit, tertutup, tidak berkomunikasi itu memang suatu stressor. Merasa suatu tertekan. Tetapi bahwa masing-masing individu kan punya mekanisme adaptasi, punya mekanisme defense yang baik bahwa ini kan sementara, ini kan hanya 14 hari, ini kan hanya 10 hari. Setelah itu nanti kalau saya sehat, saya bisa kok keluar. Atau juga zaman sekarang bahwa zaman gadget sudah demikian ramainya. Bahwa bisa telepon, bisa video call, bisa sekat, bisa zoom, bisa jadi laptop atau gadget itu sangat membantu seseorang untuk berkomunikasi. Jadi sekarang ini virtual itu sangat menguntungan. Saya ini ada apa ya, bahwa kemungkinan Tuhan itu menurunkan penyakit itu sesuai jamannya. Jadi kalau diturunkan mungkin 100 tahun yang lalu, depresinya akan banyak sekali. Depresinya banyak banget, stress banget. Psikotik mungkin akan muncul banyak. Ini sekarang dengan diberikan ada gadget, ada komunikasi virtual, gejalanya jadi lebih ringah. Oke, baik. Nah, tadi kan berarti secara tidak langsung ini menjadi salah satu cara untuk menghindari adanya gejala psikotik. Nah, dari dokter dan Nardi sendiri, mungkin ada bagaimana sih cara untuk bisa mengkiat-kiat menghindari kita agar tidak terkena gejala psikotik, dok? Selain tadi dengan gadget, mungkin zoom. Ya, jadi nomor satu tentu protokol kesehatan ya. Bahwa kita harus menjaga jarak, kita pakai masker, pakai cuci tangan. Itu kan agar supaya di sekitar kita ini pasti ada virus. Tapi agar supaya virus yang masuk ke tubuh saya itu minimal. Kalau virus yang masuk ke tubuh saya minimal, insya Allah badan saya kuat. Oke, jadi tidak ada rasa trauma berarti ya? Ya, jadi kita punya keberanian bahwa badan saya sehat, saya tidur cukup, saya makan cukup, saya merasa happy-happy saja. Itu imunitas tubuh kita tinggi. Artinya bahwa kita tidak perlu takut ada virus yang masuk. Asal tubuh kita, tentara kita kuat. Artinya bahwa kita harus bersikap biasa-biasa saja. Jadi, tidak sampai menjadi ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Itu harus kita kurangi. Kita harus, kalau bisa kita turunkan serendah-rendahnya. Agar supaya badan kita nyaman. Baik, baik. Kalau dari konsumsi makanan sendiri mungkin ada, dok? Ya, kalau dikaitkan dengan makanan yang tergolong sehat dan dikaitkan dengan imunitas, kan protein. Kita harapkan kita mengkonsumsi yang tinggi protein. Oke, mungkin terakhir nih, dok. Untuk rentan umur, kira-kira ada nggak sih yang sekiranya rentan terkena gejala psikotik, dok? Saya lupa nanya tadi. Kalau dari yang psikotik, psikosis yang fungsional, itu biasanya di usia produktif. Biasanya. Di bawah umur 45, di atas usia 17. Oke, oke. Baik, dokter Danardi, terima kasih untuk informasinya. Semoga informasi ini tentunya dapat digunakan untuk sobat sehat di rumah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Usai sudah, sobat sehat, perjumpaan kita pada program Mayosehat hari ini. Tetap saksikan program Mayosehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Elgin Fridianto, dokter Danardi pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.